Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semua Akhirnya kita berjumpa di pembelajaran PKLH untuk kelas 3 bersama dengan Ibu Ika Nah anak-anak di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai bab 4 di bagian pertama Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran Ibu mau mengingati anak-anak mengenai menjaga protokol kesehatan Kenapa sih menjaga protokol kesehatan itu penting? Betul sekali, ketika kita menjaga protokol kesehatan maka kita tidak hanya melindungi diri Tapi kita juga melindungi orang sekitar kita Oke apa aja sih protokol kesehatan yang wajib kita patuhi? Pertama adalah yang paling penting kita harus memakai masker dengan baik dan benar Memakai masker dengan baik dan benar artinya kita peduli terhadap keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain Selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer Nah kita wajib nih mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer Karena menggunakan sabun atau hand sanitizer membuat tangan kita terhindar dari virus dan juga bakteri-bakteri jahat Selanjutnya adalah menjaga jarak aman Nah menjaga jarak aman ini sama pentingnya dengan memakai masker Karena selain kita melindungi diri kita Kita juga bisa melindungi orang-orang di sekitar kita Oke kalau gitu hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita Di pembelajaran PKLH mengenai perilaku hidup bersih dan sehat pada bab 4 di pertemuan pertama Sebelumnya ibu akan informasikan dulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya Di kompetensi dasar ada dua hal yang akan kita ketahui Yaitu 3.1 memahami perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS Yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, ataupun visual Dan 4.1 yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan sehari-hari Nah dari kompetensi dasar ini ada empat tujuan pembelajarannya Anak-anak bisa baca ini ya Oke coba sebelum kita mulai Ibu mau ajak kalian untuk mengamati gambar di bawah ini Ada gambar ini, ini dan ini Apa sih yang anak-anak lihat dari gambar? Betul ini adalah membuang sampah sembarangan Apakah membuang sampah sembarangan itu baik? Tentu tidak ya, membuang sampah sembarangan itu tidak baik Karena membuang sampah sembarangan bisa berdampak negatif Apa sih dampak negatifnya? Contohnya sungainya jadi kotor, lautnya jadi kotor, air yang kita minum itu pun akan jadi kotor Nah dampak negatif ini akan berpengaruh terhadap kita dan juga lingkungan sekitar kita Oleh karena itu penting untuk kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Pada pembelajaran hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari Yaitu pertama mengenai pengertian PHBS Yang kedua adalah tujuan PHBS Dan yang ketiga adalah manfaat dari PHBS Nah kita mulai dari pengertiannya dulu Apa sih PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? Nah sebenarnya PHBS ini adalah perilaku kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat Karena kesadaran pribadi Jadi kita sebagai masyarakat sadar bahwa kita harus menjaga hidup bersih dan sehat Nah oleh karena itu seluruh masyarakat dan seluruh anggota keluarga Harus peduli nih pada kesehatannya masing-masing PHBS ini memiliki peran yang aktif di dalam kehidupan masyarakat Karena di dalam PHBS akan banyak aturan mengenai penjagaan kehidupan bersih dan juga sehat Terus apa sih tujuan dari PHBS? Nah PHBS ini memiliki beberapa tujuan Tujuan yang pertama adalah tentunya dapat meningkatkan kualitas kesehatan Jika kita meningkatkan kualitas kesehatan Maka kita setiap individu akan bersih dan sehat Jika kita sehat maka kita tidak gampang terpapar penyakit Jadi kita bisa beraktifitas normal tanpa takut sakit atau terpapar penyakit Selanjutnya adalah menyadarkan setiap individu pentingnya berperilaku bersih dan sehat di kehidupan sehari-hari Jadi karena kita tahu bahwa penting sekali menjaga hidup bersih dan sehat Kita akan terus sadar bahwa kita harus selalu menerapkan PHBS Nah selanjutnya adalah manfaat dari PHBS ini terhadap manusia Nah manfaat yang pertama adalah tentunya akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat Nah bukankah kalau lingkungan kita bersih dan sehat kita akan lebih senang? Nah begitu juga dengan diri kita Kalau kita peduli dengan kehidupan bersih dan sehat Maka hidupnya akan jauh lebih aman dan nyaman Selanjutnya adalah masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat Seperti yang ibu jelaskan bahwa lingkungan yang sehat akan membuat semuanya tampak lebih aman dan nyaman Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat Nah jika kita meningkatkan kualitas hidup kita Maka kita akan menjadi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan Ya itu saja pembelajaran kita pada pertemuan pertama Ibu akan ketemu kalian lagi di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh